Hai saya Amirul dari Kawan Coding dan di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk setup filament berikutnya kita akan butuh untuk bikin beberapa table yang kita butuhkan ya mungkin di sini saya akan deskripsikan untuk pekerjaannya itu ada visit ya ada visit ada review produk kalau review produk itu ya kirim produk itu ya nah kalau visit ya berarti datang ke lokasi gitu jadi mungkin kita akan bikin kategoritas cuman karena ini enggak terlalu banyak kategorinya mungkin kita akan pakainya itu bukan ke database ya tapi bisa kita gunakan inams saja jadi kita bisa masuk ke sini kemudian kita buat sebuah folder baru new directory app inams seperti ini kemudian di dalam inams ini kita buat type ya mungkin atau task type atau task kategori bebas ya mungkin type mungkin ya Oke kita bikin sebuah PHP file dimana kita namain task type Oke dan di sini kita gunakan namespace nya app inams ya terus di sini kita gunakan namanya task type string seperti ini ya kemudian di sini kita gunakan case visit store misalnya kemudian di sini kita buat visit store ya atau visit gitu aja deh kemudian ada case nya itu review product atau product review gitu aja ya jadi ini yang untuk review produk di rumah produk review mungkin kalau bahasa Indonesia gini ya review produk ini visit Oke kita buat seperti ini aja untuk atasnya kemudian kita tentu butuh yang namanya database atau table task atau tasknya itu sendiri ya jadi untuk nyatet pekerjaannya itu tadi kita gunakan model task task main name untuk migrationnya kita tutup oke task table di sini kita akan definisikan string nama pekerjaannya mungkin ya nama pekerjaannya oke task name ya kemudian mungkin di sini kita buat eh string no text saja deh sorry teks eh disini description jadi mungkin ini ada brief atau apapun ya kemudian ada timestamp untuk visit ya atau visit at lah kalau kita samain kayak style nyalara file visit at kemudian posting at gitu ya oke mungkin untuk deadline nya postingnya gitu ya kita buat timestamp juga atau date pun bisa ya sebenarnya post at atau apapun lah ya publish atau ya post lah ya untuk jadwal postingnya mungkin ada request dari klien gitu ya kemudian ada nama deskripsi ya jadi ini bisa kita buat seperti ini oke kemudian mungkin di sini saya akan buat sebuah string lagi Instagram link ya Instagram link ya ya mungkin nanti kita buat untuk laporan biar lebih apa ya agak profesional aja mungkin bisa ditampilkan untuk klien ya jadi ini loh kerjaan kita terus ini link posting untuk Instagramnya dan tiktoknya nanti jadi seperti itu mungkin ya defaultnya value nya kita buat nul aja kita copy untuk tiktok linknya ya jadi ini menandakan pekerjaan kita tuh ya maksudnya ini gimana sih udah kelar belum terus kemudian hasilnya itu di posting dimana oh ini loh Instagram linknya kemudian gitu ya dan ini namanya mungkin nama kliennya mungkin ya jadi nama klien terus tanggalnya kapan gitu ya jadi nggak terlalu sulit sih sebenarnya kemudian tentu aja ini ada status kita buka buat juga dengan inams ya jadi mungkin kita copy aja nih filenya sorry ups ups ini error ok 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 jadi disini kita akan taruh sebuah mungkin inam ya bisa ya inam ok status terus kalau inam itu apa aja ok kita buat kolomnya inam status lalu disini kita buat inam juga hmmm ok kita copy filenya ini task type kita buat task status ok task status ada hmmm to do mungkin ya jadi disini kita buat to do progress atau in progress atau on progress ya mungkin done ya selesai ini tuduh proses selesai gitu aja deh oke kita gunakan ini ininya kita ganti tas udah udah otomatis ya task type task status oke udah lalu kita coba cari di laravel.com kita masuk dokumentasinya lalu kita hmmm enum di migration itu gimana ya enum di migration oke jadi ya kalau kita nggak tahu ya langsung buka dokumentasi aja deh ya oh ini database migration enums oke enum difficulty kemudian disini ada array gitu ya oke kita tinggal tambahkan disini mungkin langsung disini ya kemudian ada array oke bisa kita kurangkan seperti ini kayaknya server status eh server status task status to do kemudian disini pakai value nggak ya value mungkin ya task status kemudian on progress value lalu disini task status kok nggak keluar oke keluar ya task status dan value oke ini bisa seperti ini oke kemudian task type-nya juga mungkin kita copy ya tipenya tipe pekerjaannya ini apa gitu ya entah visit entah review product oke kita buat disini i6 type ya kemudian disini task type task type product review value task type hmm visit store value oke mungkin ini dulu untuk task-nya ya jadi kita buat seperti ini aja oke untuk nanti assignment-nya mungkin kita gunakan many-to-many realising-nya ya karena ya satu visit ini bisa dua orang gitu ya bukan bukan satu orang misalnya ada videographer sama talent-nya seperti itu oke kita punya table yang seperti ini cukup mungkin ya ada nama deskripsinya instagram link tiktok link mungkin payment ya payment status mungkin ya boleh juga sih kita tambahkan payment status dan kita buat i6 juga ya eh i6 ya bukan string i6 payment status oke kita buat lagi kita copy i6 ini ya payment status oke untuk dibayar ini ya kemudian kalau belum unpiped belum bayar mungkin kita buat seperti ini aja masuk ke sini kita tambahkan lagi ya payment status unpiped value dan disini payment status hmm paid value oke seperti ini mungkin udah cukup ya i6 bisa pakai default nggak sih oke mungkin ada ya defaultnya ya oke mungkin kita kasih default bisa ya default payment status unpaid oke oke kita buat seperti ini ini statusnya ya defaultnya tuduh ya default task ters kok nggak keluar task status tuduh value dan disini mungkin saya buat defaultnya adalah visit ya karena pekerjaannya banyak yang visit task type eh nggak keluar task type visit store value oke cukup kita wap artisan migrate oke kita sudah punya tablenya kita cek ya table plus disini dan kita masuk task oke kita punya table task ini nah untuk structure nya seperti ini ya oke kita punya seperti ini ini udah cukup kemudian kita mulai lagi di filamen untuk bikin sebuah resource kita masuk ke sini kita bagian resource ya untuk bikin resource nah ini kita samain dengan nama modelnya aja ya nanti otomatis dia bikin php artisan php artisan make filamen resource kemudian namanya adalah task seperti ini dan dia akan bikin sebuah task resource dan secara otomatis kita punya tab task ini ya kalau kita klik disini kita akan punya listing dari task-task yang kita punya kalau kita klik new task ini kita akan disajikan form untuk create task ini dan kita akan buat form untuk create task nya atau membuat task nya ini di bagian berikutnya terima kasih